Halo kakak-kakak! Apa kabar? Baik kak Eko sehat. Kakak-kak kita punya satu permainan yang seru kak. Ini gak kalah seru dan gak kalah fun dengan permainan sebelumnya. Permainan unta-unta juga? Oh pasti. Karena musim panas, unta-nya nama permainannya adalah unta yang halus. Halus, oke. Nah tapi kalau baiknya nih ya, saran kita ini permainannya dilakukan di outdoor, luar ruangan kak. Kenapa harus di luar ruangan kak Eko? Soalnya kita kan mau main dengan air. Kalau di dalam ruangan, becek, kreset. Tapi kalau mau tetap di dalam ruangan, kakak-kak lebih baik prepare siapin beberapa kain pel supaya kalau ada yang tumpas sedikit langsung dilap. Sebelum kita mulai permainannya, ada baiknya kita mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Nah yang pertama kita perlu mempersiapkan gelas plastik, dua buah gelas plastik. Terus kemudian tali yang sudah diukur dengan panjang dua setengah meter, kemudian dipotong menjadi dua. Untuk apa nih kak? Kalau nanpan yang kecil ini, ini untuk palung kak. Oke. Palung unta. Apa tuh palung? Palung, itu loh kak yang apa namanya? Kalau misalkan kandang sapi, tempat makan atau tempat minumnya itu kan ada tuh. Itu palung namanya. Ini kan yang kecil. Kemudian kita juga butuh wadah yang besar, misalkan ember yang sudah kita isi air. Oke. Kita sudah isi air, airnya segini nih kita sudah isi. Banyak lah ya? Banyak. Kita mulai, kita buat dulu ya alatnya ini. Bantu kak ya? Siap, kita buat alatnya. Setiap gelas itu dibolongi kak. Dua bolongan, masing-masing itu di sebelah kiri dan kanannya ya. Sebesar imbingan. Lalu, ambil ke benang atau tali yang sudah dipotong, tadi dua, dimasukkan. Kira-kira gini ya kak. Ini juga saya lagi mencoba untuk buat. Bisa kak. Jadi emang butuh namanya persiapan kak. Iya. Ini palungnya. Palungnya kita siapkan. Pegang. Oh, dari ujung sama ujung ya. Anak-anak itu akan memindahkan air ke dalam palung. Boleh kita coba ya kak. Tidak boleh dipegang ya kak. Ininya apa namanya? Pegasnya. Jadi harus diambil. Kayak nimba. Nimba air kayak rib, kak. Satu, dua, tiga. Nah. Nah. Sekarang tinggal dituang di palungannya. Nah kalau misalkan anaknya banyak. Bisa. Saya rasa sih bisa juga ya kita bikin tiga set atau empat set. Untuk lebih jelasnya tutorialnya ada seperti ini. Pertama bagi kelas menjadi dua kelompok nih kak. Kemudian bagi lagi kelompoknya menjadi dua. Nah. Tim yang pertama di kelompok akan diberikan gelas. Kedua anak hanya boleh memegang ujung talinya. Ketika kakak mengatakan memberikan minum untah. Tim pertama dari kedua kelompok akan mengambil air. Lalu membawanya sampai garis finish. Nah setelah air dituangkan ke nampan nih kak. Kedua pemain dari masing-masing tim harus kembali ke barisan dengan membawa gelasnya. Kemudian memberikan gelasnya itu kepada pemain selanjutnya. Ini harus dilakukan terus sampai nampan terisi penuh kak. Atau pilihan lain adalah memberikan batasan waktu untuk setiap kali permainan. Nah itu dia permainannya kak. Seru. Seru sih kak. Tapi apa sih kaitannya permainan ini sama kisahnya Isaac sama Rip kakak? Ada. Masih inget gak? Waktu Eliezer berdoa minta tanda sama Tuhan. Waktu dia melihat Rip kak memberi minum unta-untanya Eliezer. Itu tuh adalah tanda bahwa Tuhan menjawab doanya Eliezer. Tuhan juga mendengar dan menjawab doa-doa kita kak. Begitu ya kak. Jadi kalau untuk minta jodoh minta tanda dari Tuhan ya. Harus. Harus ya. Berarti kita harus sensitif juga dengan suara Tuhan atau tanda-tanda itu ya kak. Tandanya tapi jangan minta unta datang ke rumah ya kak. Iya ya. Susah soalnya kita Indonesia ya. Bisa dimarahin sama Pak Erfeng. Iya betul-betul. Pokoknya kakak-kakak semoga permainan ini bisa membantu kakak-kakak ya. Dan bisa fun. Sekolah Minggunya. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga. Untuk like dan subscribe untuk channel Super Pengen Indonesia. Untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita semua. Terus jangan juga lupa untuk follow akun sosial media dari Super Pengen Indonesia kak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.